Pembersah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri puncak peringatan HOT IDI ke-72 yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, Menkes mengajak IDI untuk mengingatkan sinergi dan kolaborasi dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan di Indonesia, utamanya dalam penanganan penyakit menular maupun tidak menular. Menkes mengatakan saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah kesehatan yang sangat mendesak untuk ditangani. Di tengah upaya penanganan pandemi COVID-19, pada saat yang sama muncul penyakit hepatitis akut, monkeypox, dan yang terbaru gangguan kinjal akut pada anak. Menurut Menkes kendati, sektor kesehatan terus diuji, Indonesia tetap mampu mengatasinya karena memiliki kekuatan berupa modal sosial yang besar serta sistem kesehatan yang kuat. Saat ini, Menkes sedang menjalankan transformasi kesehatan nasional fokus pada enam pilar, yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Adapun agenda ini bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional agar lebih bermutu, berkualitas, dan merata dalam melayani masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Jadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi manifestasi pokok.